Halo semua, welcome back to my channel. Buat yang baru bergabung, salam kenal semuanya. Aku Tresnani. Di channelku ini sering membahas tentang self-development, manifestation, dream life, dream job, law of attraction, mental health, dan masih banyak hal lainnya. Hari ini kita akan membahas tentang kenapa ya udah mencoba law of attraction nih. Udah mencoba afirmasi positif, udah mencoba untuk memanifestasi sesuatu, tapi kok gagal ya? Nggak berhasil ya? Let's get started! Oke, jadi gini, udah banyak banget orang yang privat konsultasi sama aku dan bertanya, Aku udah coba nih, tapi kenapa nggak berhasil ya? Kenapa gagal ya? Blah-blah-blah-blah. Ternyata pas aku cari tahu orang-orang yang datang ke aku, atau yang di internet semua bertanya kenapa afirmasinya tidak berhasil, mereka bilang nih, iya loh, aku udah coba loh, kayak aku sehat, aku tajir, uangku banyak, aku diterima, segala macem, blah-blah-blah-blah gitu kan. Tapi ternyata dalam hatinya mereka, mereka bilang, iya kak, aku tuh udah coba semuanya, tapi sebenernya aku tahu kalau this is not true, kayak ini tuh nggak bener gitu loh. Aku tahu, aku lagi membohongi diriku sendiri. Aku tahu kalau sebenarnya ini nggak akan terjadi. Nah, jadi biasanya orang-orang yang gagal praktek law of distraction, atau mencoba untuk memanifestasi sesuatu, mereka tahu kalau sedang membohongi dirinya sendiri gitu loh. Kalau dia udah punya pemikiran seperti itu, statement atau kalimat apapun yang dia ucap untuk afirmasi dan juga scripting, di reject sama subconscious mind. Ditolak nih sama alam bawah sadar kita, karena apa yang kamu ucap dan kamu tulis itu tidak sinkron dengan subconscious mind kamu. Ketika kamu afirmasi positif, kamu scripting, itu kan conscious mind ya. Tapi subconscious mind kamu, atau alam bawah sadar kamu itu tahu, ini nggak bener, tahu kalau kamu belum memilikinya. Maka terjadilah mental conflict, atau kita sebut dengan argumen. Mental conflict itu kayak antara conscious mind kamu dan juga subconscious mind itu terjadi konflik. Afirmasi kamu akan sukses dan berhasil ketika tidak ada mental conflict. Jadi, subconscious mind kamu, atau alam bawah sadar kamu ini menerima, accepted, apa yang kamu pikirkan itu bener. Apa yang kamu rasakan kalau itu bener. Bukan bergantung dengan kalimat. Jadi teman-teman di rumah, jangan pernah berpikir ketika kamu berucap kayak aku sehat, uang datang ke dalam hidupku dengan mudah, selesai. Tapi, mental kamu ini belum sinkron. Nah, berdasarkan di buku ini, your subconscious mind, alam bawah sadar kamu, menerima, accepted, apa yang kamu rasakan benar-benar terjadi. Yang kamu tuh kayak yakin banget gitu loh. Bukan hanya sekedar statement, atau kalimat-kalimat aja yang kamu ucap atau tulis. Nah, dominant thought, kayak pikiran dominant kamu itu yang akan ketarik menjadi realita. Makanya aku selalu bilang nih sama teman-teman, ketika kamu lagi praktek untuk manifest, ya kan. Law of traction, kamu harus konsisten. Kenapa? Supaya jadi habit. Kalau sudah jadi habit, nanti akan menjadi dominant thought, atau pikiran dominant. Nah, yang dominant ini yang akan ketarik nih, menjadi realita. Alam semesta kita ini menangkap sinyal frekuensi dari otak atau ucapan kita, kan ini semua mengandung energi ya, mengandung frekuensi. Alam semesta kita ini tidak bisa membedakan mana frekuensi negatif dan juga positif. Yang kamu fokuskan ke sana yang akan ketarik menjadi realita. Makanya banyak orang gagal praktek law of traction, ya kan, atau manifestasinya nggak berhasil. Karena mereka sendiri masih ada di lag vibration. Lag vibration itu adalah ketika kamu tahu kamu belum memilikinya. Jadi nggak sinkron nih, apa yang kamu ucap dengan yang kamu rasakan. Terus gimana dong, kak? Cara mengatasi mental konflik tadi tuh. Jangan khawatir, bisa banget kamu mengubah hidupmu saat ini. Yang udah kamu fikirkan kemarin-kemarin, yang negatif itu bisa dengan mudahnya kamu switch. Oke, kalau masih bingung tuh gini contohnya ya. Misal kamu lagi keracunan makanan, oke. Terus kamu minum air kelapa tuh, ya kan, air kelapa hijau untuk menetralkan racun-racun dalam tubuh. Nah, badan kamu jadi netral lagi, oke. Si penawarnya adalah air kelapa hijau. Hmm, sama halnya dengan ketika kemarin-kemarin kamu fokusnya ke negatif terus. Kekhawatiran, oke. Ketakutan, nggak yakin, ragu, bertanya terus gitu. Frustasi, stres, jangan khawatir. Kamu punya penawarnya. Penawar racun, yaitu menghilangkan si energi negatif ini. Dengan apa? Praktek. Kamu berlatih. Berlatih untuk terus-terusan positive affirmation. Dan kamu juga bisa switch otak kamu untuk terus fokus ke hal-hal yang kamu mau wujudkan. Ke hal-hal yang kamu mau manifestasi. Bukan ke hal-hal yang kamu takutkan. Kalau kamu lebih fokus ke hal-hal yang kamu takutkan, alam semesta kita ini menangkap sinyal kalau kamu fokus dan enjoy berada di negative energy ini. Kesedihan, meratapi nasib, stres, ya kan, thinking too much, nangis, galau. Nah, alam semesta mengira kamu enjoy berada di situ. Makanya kamu dikasih masalah terus-terusan. Tapi ketika kamu ignore your current reality, cuekin realitas saat ini, kamu nggak fokus ke sana, nanti di video selanjutnya aku akan bikin gimana caranya ignore your current reality, ya. Dan act as if. Kalau kamu fokusnya ke hal-hal yang kamu mau manifest, ke hal-hal yang bikin kamu bersyukur dalam hidup ini, boom! Kamu akan dikasih hal-hal lebih banyak yang bisa kamu syukuri. Ini ada satu teknik yang paling simple banget. Paling simple banget yang belum pernah aku bahas di Youtube sebelumnya, oke. Simple banget. Kalau teman-teman nggak ada waktu buat visualisasi sebelum tidur, meditasi, buat scripting, kamu cukup lakukan ini. Nggak ada waktunya kalau bener-bener kamu lagi sibuk banget ya, kayak bener-bener nggak ada waktu gitu. Tapi kalau kamu ada waktu tetap, nggak apa-apa. Lakukan aja kayak visualisasi, meditasi, scripting, semuanya segala macam. Nah, ini ada bantal ya. Kamu udah gini nih, merem, 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 udah kayak ngantuk, banget ngantuk, udah hampir ketiduran. Teman-teman pernah nggak sih, ketika lagi kita mau tidur, otak kita tuh mikirinnya hal-hal random, hal-hal yang ngacak gitu loh, kayak apa aja kita pikirin sebelum tidur, ya kan? Coba deh, mulai nanti malam nih, kamu set pikiran kamu, memikirkan ke hal-hal yang kamu mau terjadi. Misalnya apa? Mau beli rumah, mau beli villa, misalnya, ya kan? Sebelum tidur nih, set. Oke? Udah ngantuk, 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 ngantuk. Daripada kamu mikirin hal-hal nggak berguna, kamu mulai mikirin bener-bener detail secara clear yang kamu mau wujudkan. Kamu ada di rumah, impian kamu, terus kamu ngeliat ada keluarga pada datang, bagaimana ekspresi wajah mereka? Apa yang mereka omongin ke kamu? Suaranya gimana? Ekspresi wajahnya. Terus apa yang mereka lakukan di rumah baru kamu ini? Apa yang mereka katakan? Oh, kamu hebat ya. Ayah bangga sama kamu. Akhirnya kamu punya rumah. Kamu bayangin itu. Oke? Dari ekspresinya, suaranya, suasananya, semua, kalau bisa cium, wangi, ruangannya itu seperti apa. Nggak usah lama-lama, pokoknya sampai kamu ketiduran. Nah, sambil kamu membayangkan itu, kamu ucap tuh, positive affirmation. Kamu bilang kayak, Thank you God, kayak terima kasih ya Tuhan. Aku bersyukur akhirnya. Aku punya rumah impian aku. Ini adalah kehidupan yang aku nantikan. Aku seneng banget. Aku bersyukur. Keluarga ku happy. Mereka bangga. Aku punya rumah baru. Kamu berlatih di rumah sebelum tidur. Konsisten. Setiap hari. Banyak orang yang ada berhasil. Selang. Ada yang satu minggu, dua minggu. Ada yang tiga bulan. Mereka lakukan itu konsisten sebelum tidur, oke? Kamu nggak perlu ngedengerin musik kayak meditasi. Nggak perlu. Karena kalau meditasi kan kita bener-bener harus kayak niat ya. Dengerin musik pakai headset, tarik nafas. Buang. Kemudian kita visualisasi di kepala gitu kan. Tapi ketika kamu bener-bener sibuk seperti yang aku bilang tadi. Udah kayak gitu aja tadi tekniknya. Sangat simple. Konsisten sebelum tidur. Itu adalah obat penawar untuk si keracunan tadi. Alias obat penawar untuk pikiran-pikiran negatif dan ketakutan yang sudah kamu buat di masa lalu. Ketika kamu lakukan ini konsisten, menjadi habit, dan kamu berlatih terus-menerus untuk kontrol pikiran kamu ke positive thinking, ke positive energy. Si negative energy tadi tidak memiliki kekuatan. Dan dia akan kalah dengan pikiran positif yang sudah kamu buat. Terus aku nggak denger nih dari salah satu kalian bilang, oh iya aku udah praktek itu kok. Ya, I did that. Tapi nothing happen. Nggak ada terjadi apa-apa. Ya, aku denger kok teman-teman sebagian ngomong kayak gitu. Tapi kalian tahu apa yang terjadi? Orang-orang yang bilang, ya aku udah praktek dan nothing happen, nggak terjadi apa-apa. Karena ketika mereka melakukan itu, oke udah praktek, udah afirmasi positif, 10 menit kemudian ada ketakutan di dalam otaknya. Kayak, I don't think so. Kayaknya nggak mungkin deh. We'll see, lihat aja. Nah, ketakutan dan worry seperti itu yang akan menetralisir positive thinking atau kalimat afirmasi positif yang sudah kamu buat sebelumnya. Jika kamu merasa hidupmu penuh keberuntungan, kemakmuran, ya kan, kamu merasa sangat cukup, kamu akan menarik lebih banyak kemakmuran, lebih banyak rezeki, lebih banyak abundant semua amazing things akan datang ke dalam hidupmu. Tapi kalau kamu fokus di lag, di perasaan tidak punya, di perasaan tidak cukup untuk apa yang kamu sudah punya saat ini, kamu akan menarik lebih banyak kesulitan ke dalam hidupmu. Sibukin otak kamu ini dengan pikiran-pikiran kayak kemakmuran, sukses, bahagia, damai, happy, semuanya di pagi hari atau di malam hari sebelum kamu tidur tadi. Kalian tau nggak kenapa untuk sebagian orang-orang tuh kayak keajaiban, terus kemakmuran, itu susah banget datang ke dalam hidup mereka dan isinya tuh kesulitan terus. Kalian tau nggak kenapa? Aku pernah mendengar conversation-nya orang-orang seperti itu, ya kan, apa yang mereka bicarakan. Salah satu contohnya adalah dengan envy, jealous, atau kayak iri dengki dengan orang lain. Contoh, misalnya kamu ada di sebuah geng, nah si geng ini nih negatif energi semua, mereka lagi ngomongin orang nih, orang yang udah sukses ya kan, dan mereka biasanya ngomong kayak gini. Oh iya, aku liat kok si Bu Santi, dia emang diterima di pekerjaan yang baru itu, jadi direktur, tapi kan dia emang anak orang kaya, dia kan pasti punya kenalan orang dalam, jadi cincailah, gampang gitu. Terus ada lagi nih misalnya, oh iya aku liat kok si Amanda dia lulus audisi tuh, iya orang dia cantik, pasti dia punya lah privilege, dia punya keberuntungan tuh, karena dia cantik, good looking, apalah kita nih yang jelek. Kamu harus selalu ingat, karena setiap kali, berapa menit kemudian kamu ada kayak konflik, gak mungkin, masa sih, itu akan menetralisir positif afirmasi yang sudah kamu ciptakan. Tenang, 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 gak ada kok orang yang langsung jago kayak gini, gak ada orang yang langsung bisa control everything. Ini harus dilatih, dengan apa? Konsisten. You have the power to change your life. Kamu memiliki kekuatan untuk mengubah hidupmu. Jangan pernah kamu berpikir kayak, kenapa ya law of treasure atau manifestasi tuh gak berhasil diaku apa yang salah ya? Enggak. Coba koreksi diri kamu lagi, oke praktek harian. Tiga bulan aja deh, and let's see what happen. Nanti kamu akan terkejut dengan hasil yang akan kamu dapet, dan kamu akan ketagihan. Oke guys, thank you so much for watching. See you in my next video. Bye-bye.